Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel saya Umam TV gimana kebarannya sekalian semoga baik-baik saja dan share selalu di video kali ini sebagikan tips dan tutorial seputar aplikasi link in Thailand nah jadi di video kali ini atau di tutorial kali ini itu tentang bagaimana cara mengatasi aplikasi link in ini error ya guys nah akan tetapi sebelum kita masuk ke tutorialnya bagi kalian yang baru bergabung atau bermampir di channel ini jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya dan aktifkan loncengnya supaya tangan sumber perkan notifikasi dan video terupdate dari saya kemudian jangan lupa untuk like videonya jika kalian suka dengan videonya agar saya mengantung buat video-video menarik seputar tutorialnya Oke tanpa bahasa basi langsung saja kita masuk ke tutorialnya baik nah jadi mungkin banyak dari kalian yang mengalami error agis untuk pengguna aplikasi link in ini ya guys nah jadi seperti tidak bisa login kemudian tidak bisa digunakan atau bahkan sering power close atau keluar sendiri ya guys nah jadi di video kali ini atau di kesempatan kali ini saya akan memberikan tips atau trik supaya kalian bisa atasi error tersebut agis nah disini untuk langkah yang pertama tentunya kalian itu bisa langsung saja masuk ke aplikasi playstore kalian nah disini langkah yang pertama yaitu kalian update saja langsung aplikasi link in-nya guys di playstore maupun appstore kalian update ke versi terbaru ya guys nah disini kalian tinggal update oke nah setelah kalian update update aplikasi link in-nya kalian bisa langsung juga untuk langkah selanjutnya yaitu kalian tinggal masuk ke aplikasi pengaturan HP kalian agis atau aplikasi setelan HP kalian nah disini setelah itu kalian tinggal masuk ke fitur yang namanya aplikasi atau manajemen aplikasi atau APL untuk HP-AP lain setelah itu kalian tinggal pilih lihat semua aplikasi ya guys oke nah setelah kalian lihat semua aplikasi kalian tinggal cari yang namanya aplikasi link in-nya ini dia aplikasi link in-nya untuk langkah yang pertama yaitu kalian bisa pilih paksa berhenti jika lo aplikasinya sering for close atau keluar sendiri secara tiba-tiba ya guys saat kalian ingin membuka aplikasinya nah setelah kalian klik paksa berhenti kalian juga bisa masuk ke penyimpanan dan change nah disini saya sarankan kalian itu hapus change atau sampah-sampah yang terdapat di aplikasi link in-nya kalian kalian tinggal klik hapus change nah setelah kalian hapus change atau sampah-sampah yang ada di aplikasi link in-nya kalian ya guys kalian setelah itu kalian bisa langsung masuk ke bagian yang namanya ini ya guys bagian status bar HP kalian nah karena aplikasi link in-nya membutuhkan akses internet otomatis disini kita harus memiliki jaringan internet yang stabil ya guys disini kalian itu perlu merestart jaringan kalian hanya dengan mengaktifkan mode pesawat yang ada di HP kalian atau di status bar HP kalian ya guys kalian tinggal aktifkan mode pesawat beberapa saat setelah itu kalian bisa non aktifkan kembali nah jika lo sudah kalian juga bisa restart HP kalian ya guys kemungkinan letak masalahnya itu di HP kalian ya guys nah disini kalian tinggal restart saja HP kalian dengan cara menekan tombol power nah disini jika tampilan sudah muncul seperti ini atau merasa bergetar kalian tinggal pilih mulai ulang ya guys tujuannya yaitu untuk menon aktifkan aplikasi-aplikasi yang berjalan di latar belakang HP kalian yang membuat perangkat atau HP kalian itu menjadi lemot sehingga tidak bisa bisa mengoperasikan aplikasi lainnya guys seperti link-in ini ya guys nah jika lo aplikasi link-in ini servernya sedang down otomatis kita harus menunggu perbaikan server dari developer aplikasi link-in ini ya guys oke nah mungkin sekian tutorial atau tips yang dapat saya berikan di video kali ini nah jadi setelah itu kalian tinggal langsung saja buka aplikasi link-in kalian ya guys nah oke disini kita sudah bisa buka aplikasi link-in kita ya guys disini kalian bisa lihat ada kalian bisa mencari lawangan pekerjaan juga ya guys di aplikasi link-in ini oke nah mungkin sekian tutorial atau tips yang dapat saya berikan di video kali ini tentang bagaimana cara mengatasi aplikasi link-in ini error ya guys oke semoga tutorialnya beroempat jika tutorialnya beroempat share dengan kalian agar teman kalian bisa menemukan apa yang kalian ketahui dan jangan lupa untuk komen di bawah video ini jika ada yang kalian tanyakan seputar tutorial ini sekian dari saya goodbye bye